Penyebab Timnas Indonesia kesulitan gait pemain keturunan level atas terungkap Penyebab Timnas Indonesia kesulitan gait pemain keturunan level atas diungkap anggota Exko PSSI, Hasani Abdul Ghani Ia mengatakan, pemain keturunan yang berubah paspor menjadi warga negara Indonesia otomatis tak lagi dipandang sebagai pemain lokal dan itu menimbulkan masalah Pemain-pemain itu bakal dicap sebagai pemain asing, di Liga Belanda, pemain asing wajib mendapatkan gaji yang lebih tinggi ketimbang pemain lokal Tijani Rejender tak tertarik bela Timnas Indonesia, hal itulah yang membuat PSSI gagal mendapatkan tanda tangan gelandang Azal Kemar Tijani Rejender, ia tak tertarik membela Timnas Indonesia, ia takut jika meninggalkan paspor Belanda dan beralih ke Indonesia Dapat merusak karir sepak bolanya di negeri kincir angin Karena itu, Tijani Rejender memilih bermain aman dengan bertahan memegang paspor Belanda Ditambah lagi, pelatih Timnas Indonesia Sintae Yong memasang kriteria tinggi Ia tak mau pemain yang dinaturalisasi bermain di level bawah, Sintae Yong memburu pemain keturunan yang mentas di kasta teratas Sejauh ini 3 pemain yang segera dinaturalisasi mentas di kasta tertinggi Sebut saja Jordi Amat, Kas Upen, Liga Belgia, Sain Patinama, Viking FK, Norwegia, dan Sandi Wals, Kafe McHellen, Liga Belgia Begitu juga dengan 2 nama lain yang dalam masa penjajakan, yakni Emil Audero, Sampdoria, Liga Italia, dan Jordi Wehman FC Lusen, Liga Swiss Sandi Wals segera bela Timnas Indonesia Pemain, keturunan, yang kita ambil ada kriterianya Paling tidak main di Liga nomor 1 di negara tersebut Otomatis kualitas mereka sudah teruji dong Enggak mungkin pemain biasa bisa masuk Liga utama di negara itu Kata Hasani Abdul Ghani kepada Awak Media Jumat, tanggal 11 Maret tahun 2022 Awalnya kami incar pemain keturunan di klub besar Tapi ternyata sangat susah Regulasi di sana, Belanda Pemain asing harganya lebih mahal Itu yang jadi faktor beberapa pemain pertimbangin buat pindah warga negara Lanjut Hasani Rencananya Hasani Abdul Ghani akan berangkat ke Belanda pada tanggal 17 Maret tahun 2022 Untuk bertemu dengan keluarga sejumlah pemain keturunan Namun, niat itu harus ditunda beberapa waktu Karena visa Hasani Abdul Ghani belum keluar Bagaimana menurut kalian?